Kamu seorang leader, tapi kamu sendiri minder. Kali ini, aku akan membagikan beberapa tips agar bagi kamu yang seorang leader, tapi minder, dapat menangani masalah tersebut. Simak tips yang berikut. Leader, tapi minder. Nah, jangan jadikan alasan kamu nggak bisa memimpin ya. Kali ini, aku akan berbagi tips menggunakan teori pria agung atau The Great Man Theory. Great Man Theory adalah salah satu teori kepemimpinan yang berpendapat bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah sifat bawaan yang dimiliki oleh individu tertentu. Berikut adalah beberapa tips kepemimpinan yang dapat diterapkan berdasarkan Great Man Theory. Yang pertama, kenali kekuatan Anda. Great Man Theory percaya bahwa kepemimpinan adalah sifat bawaan yang dimiliki oleh individu tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengenali kekuatan dan bakat Anda sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, fokus pada keunggulan. Sebagai seorang pemimpin, fokuslah pada keunggulan dan kekuatan Anda ya. Jangan terlalu terfokus pada kekurangan dan kelemahan Anda. Karena, kalau Anda semakin fokus pada kekuatan Anda, Anda akan memiliki mindset untuk lebih maju ya. Sebaliknya, jika mindset Anda fokus pada kelemahan, kekurangan, Anda akan menjadi semakin lemah ya. Oke? Yang ketiga, jangan takut untuk memimpin. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus memiliki kepercayaan diri yang kuat dan tidak takut untuk memimpin orang lain. Ingatlah bahwa kepemimpinan adalah sebuah tanggung jawab yang besar dan Anda sebagai seorang pemimpin harus siap menghadapi tantangan ya. Yang keempat, teruslah belajar. Meskipun statement teori percaya bahwa kepemimpinan adalah sebuah sifat bawaan, tetapi bukan berarti bahwa Anda tidak belajar sama sekali ya. Nah, selalulah terbuka untuk belajar hal-hal baru dan mengembangkan sifat-sifat kepemimpinan Anda ya. Yang kelima, cari pengalaman. Pengalaman adalah salah satu faktor penting dalam pengembangan kepemimpinan ya. Carilah pengalaman dan peluang untuk memimpin baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja ya. Yang keenam, bangun hubungan yang baik dengan bawahan. Sebagai seorang pemimpin, penting untuk membangun sebuah hubungan yang baik dengan bawahan. Jadilah pemimpin yang ramah dan terbuka dan selalu mendengarkan kebutuhan bawahan serta masukannya ya. Yang ketujuh, jangan takut untuk mengambil resiko. Sebagai pemimpin, Anda harus selalu siap untuk terhadap segala resiko. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus siap mengambil resiko dan membuat keputusan yang sulit ya. Ingatlah, bahwa keputusan yang sulit dapat membawa dampak yang positif dalam jangka panjang ya. Jadi, janganlah ragu untuk mengambil sebuah resiko ya. Oke, mungkin itu dia beberapa tips yang bisa aku bagikan agar kamu nggak minder lagi ya sebagai seorang pemimpin. Ya, kamu nggak boleh minder ya. Karena pemimpin itu dilihat oleh bawahannya dan dijadikan contoh oleh bawahan atau anggotamu ya. Jadi, kamu nggak boleh minder dan harus meyakinkan mereka bahwa bersama kamu, mereka akan semakin maju dan bertumbuh di perusahaan ini. Oke, see you next time. And apa kabar? Sukses!